Hai Keandrian, saya Keandrian, Tutor Ipakalian. Di video ini kita akan membahas cara mengerjakan soal ujian nasional tentang listrik. Nah, kenapa listrik? Karena menurut penelitian Kuiper, materi ini adalah materi yang sering muncul di soal ujian nasional 5 tahun terakhir. Penasaran penggaris, penggaris, kemudian ada lagi apa? Ba, Bali, Bali itu apa? Balon dan ebonit ini. Balon dan ebonit. Nah, setelah udah tahu garitannya mudah Kuiperian. Lihat, yang atas akan lebih bernilai positif, sedangkan yang bawah akan bernilai negatif. Perpindahan elektronnya yaitu dari atas ke bawah. Begini. Nah, contohnya di sini soal ini. Kaca dan sutra. Kaca ada di mana? Di atas. Sutra di bawah. Berarti kaca akan bernilai, tuh, yang di atas lebih positif ya. Maka kaca akan bernilai positif. Kemudian, sutranya berarti apa? Ada di bawah, berarti negatif. Sutranya negatif. Perpindahannya, ini, dari atas ke bawah. Kaca ke sutra. Pindah elektronnya, mana nih? Tuh. Nah, jadi, batang kaca akan bermuatan positif. Kalau ada pertanyaannya ya, positif dan negatif. Sutranya negatif. Perpindahan elektronnya, yang pindah elektron ya, di sini. Elektron batang kaca pindah ke sutra. Jadi, jawabannya adalah... Ah, oke. Bagaimana, Giverian? Mudah bukan? Calon kerjakan ya. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal nomor tiga. Perhatikan gambar titik-titik percabangan arus listrik berikut. Diberikan percabangan arus listrik, Giverian. Kita punya soal. Ya, masing-masing sudah diketahui jumlah arus listriknya. 8, 6, I, 4 ampere, dan 2 ampere. Pertanyaannya, kuat arus listrik pada rangkaian... Ini kuat arus listrik I ya, ditanya. Nah, yang itu nih. Pada rangkaian adalah... A, 8 ampere, B, 6 ampere, C, 4 ampere, dan D, 2 ampere. Terima kasih telah menonton!